Pintar-pintar sehari ini mengalah, Renu juga akan sedikit ribut dan saya bilang akan pisah ranjang. Percaya ramalan itu musyrik, orang-orang yang suka melamar orang itu adalah orang-orang yang musyrik di mata Allah. Didoain, pokoknya yang baik-baik akan kembali kita, kembali lagi ke kita yang baik. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, karena kita semua juga hanya menikmati giliran dari awam siapa dari kita yang akan selanjutnya di panggil holy house. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Sering diramal hingga sempat dibuat geram, Syahrini kini dengan legawang memaafkan Bayu hingga ikut berduka. Kabar duka tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Kamis 1 Juli kemarin paranormal kondang Bayu telah berpulang untuk selamanya. Ia dimakamkan di Bandung, Jawa Barat. Namun sebelumnya sebagai paranormal, nama Bayu memang sudah tidak asing lagi di kancah pertelevisian. Ia dikenal sebagai peramal yang gerak meramal para artis tanah air. Salah satunya adalah Syahrini. Yang terpanas, Syahrini pernah menyemprot ramalan Bayu. Ya, kala itu Syahrini dan sang suami Renu Barat diramal oleh Bayu bakal pisah ranjang. Melihat ramalan buruk dari sang paranormal, Syahrini pun burka. Ia memberikan pesan menohok. Pelantun laku sesuatu itu pun berpesan agar jangan sampai percaya ramalan. Karena itu musyrik. Ya, meski sempat bersi tegang. Sebagai sesama manusia yang tak luput dari kesalahan, semestinya juga harus pula saling memaafkan. Seperti halnya dengan kabar kepergian Bayu, Benarkah Syahrini sudah memaafkan sang paranormal dan juga ikut berduka? Sayangnya, sejak pernikahannya dengan pengusaha kaya Renu Barat, Syahrini memang sudah jarang tampil di layar kajak. Didoain, pokoknya yang baik-baik akan kembali kita. Kembali lagi ke kita yang baik. Sementara itu, pemakaman Bayu di Bandung kemarin diiringi isak tangis dari para sahabat, kerabat, dan para keluarga. Salah satu kerabat Bayu sendiri membeberkan sebelum kepergiannya, Bayu memang mengaku sudah tak kuat lagi. Kini para keluarga pun berusaha mengikhlaskan. Kepergian, Bayu yang secara mendadak tersebut memang sempat menjadi sorotan publik. Doa serta ucapan Bela Sungkawa pun mengalir deras untuk pemilik nama asli, S. Juwarya Johana tersebut. Selamat jalan Bayu. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Kami semua ikut berdoka. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terbaru dari Triono, agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya, agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe.